Intro Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya, Nasi Tilsari. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang KPK merupakan usulan dari pemerintah. Fahri menyatakan setelah berkonsultasi dengan Presiden, DPR tidak pernah lagi membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK. Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh kembali tidak menghadiri sidang suap dana Bansos Provinsi Sumatera Utara dengan terdakwa mantang Sekjen Nasdem, Patris Rio Capella. Surya Paloh dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi untuk persidangan. Polisi bentrok dengan demonstran di Paris, Prancis, tempat pelaksanaan konferensi iklim PBB COP21. Setidaknya 208 orang telah ditangkap kepolisian. Menteri Dalam Negeri Prancis, Bernard Cazeneuve, mengatakan dari 208 orang yang ditahan, 174 orang masih dalam tahanan. Primetime Talk hari ini bertajuk beras di cengkram kartel. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go. Terima kasih sudah menonton!